Kedua adalah kejahatan yang serius. Yang kejahatan tersebut dimasukkan adalah korupsi, kolusi, dan nepotisme, terorisme, pengedaran narkoba, dan juga adanya pelanggaran asasi manusia yang berat yang terkait di dalamnya. Kami menelai bahwa masuknya pengedaran narkoba menjadi extraordinary crime dan juga kejahatan yang serius. Mengharuskan memberi laporan hukuman mati bagi pengedaran narkoba untuk mematahkan mata rantai dan juga mengurangi indes pengedaran dan juga pemakaian narkoba. Kemudian kami melihat yang kedua adalah harus dilaksanakan secara selektif. Salah cara selektif yang kami masukkan disini bahwa harus jelas bahwa dia telah melakukan pelanggaran tersebut yang tidak adanya keraguan di depan pengadilan atau being a reasonable doubt. Kemudian kami juga melihat bahwa adanya putusan yang menguatkan kami bahwa putusan Mahkamah Konstitusi nomor 2-3-PUU-7-2007 yang mengatakan bahwa perumusan, penerapan, dan juga penegakan terkait dengan hukuman mati tetap dilaksanakan, diadakan sebagai wujud dari kepastian hukum. Sebagaimana yang rekan saya sebutkan sebelumnya bahwa hukuman mati juga dijamin oleh konstitus kita. Melalui pasal 28J2 yang menyatakan bahwa dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan dan menentukan orang undang semata-mata untuk menghormati dan mengakui hak dan kebebasan orang lain. Undang-undang yang dimaksud adalah undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika, sesuai dengan topik perdebatan kali ini. Dimana undang-undang tersebut memberikan kepastian hukum kepada badan pendegak hukum untuk menjatuhkan ancaman, untuk menjatuhkan pidana mati bagi terpidana kasus narkotika. Pidana tersebut tercantum di dalam pasal 113 sampai dengan pasal 119 dan pasal 118 sampai pasal 119. Dinyatakan bahwa setiap orang yang memproduksi, menjual, menawarkan, mengedarkan sebagai penantara yang membeli, membawa, dan mengangkut narkotika dapat jatuhi ancaman pidana mati. Maka daripada itu kami berpendapat bahwa perlu ada pertemuan jawaban negara dan pemerintah untuk memutus mata ratai pengedaran narkoba yang secara tegas telah merusak struktur di dalam masyarakat. Dan berpotensi untuk merusak masa depan bangsa yang diakibatkan oleh rusak di generasi muda bangsa Indonesia. Berdasarkan argumentasi di atas, kami berpandangkan bahwa hukuman mati merupakan salah satu upaya tepat untuk menekan dan mengurangi indeks pengedaran dan penggunaan narkotika. Hal ini pun sejalan dengan tujuan negara yakni melindungi setiap warga negara yang kami ubah. Kerasanya menjadi melindungi setiap warga negara dari bahaya narkotika. Hal ini diperkuat kembali melalui undana dasar pasal 28 yang menyatakan bahwa setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Lingkungan hidup yang baik dan sehat berarti bahwa lingkungan yang bebas dari potensi adanya pengeda dan pengguna narkotika.